Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Saya sekarang ada di terminal antarkota Pakupatan Serang Nah, guys, bagi kalian yang belum subscribe channel youtube saya Mohon untuk subscribe ya, agar kalian tahu info-info update Tentang transportasi di Indonesia, khususnya di daerah Banten guys Nah, sekarang saya sudah ada di Pakupatan Serang Saya ingin tahu atau ingin nyelidiki Bis apa saja yang sudah mulai mengangkut penumpang Serta harganya normal atau tidak Atau keandaannya kondusif atau tidak Sebelumnya, saya sudah pernah liputan juga di sini Linknya ada di atas guys Nah, dan di sini saya sekarang mau update informasi terbaru ya Tentang Pakupatan ini guys Nah, kalau kita melihat di sini Di sini banyak sekali bis-bis yang keluar dari terminal Kemudian di sana yang dulunya nungkuk Nah, dulunya yang di sana nungkuk Sekarang sudah tidak ada tumpukan Dan terjadi pemortalan di sana guys Jadi ada mortar-mortar polisi Ya, menurut saya bagus lah Itu apa namanya untuk mencegah kemacetan Dan di sana juga selalu Nah, coba dengarkan dulu guys Nah, di sana ada pos pengaduan Nah, Bima Suci Bogor Dia kena teguran dari sana Dari pos pengawasan Nah, itu pos pengawasannya guys Yang menjaga atau menertibkan bus-bus di sini Ya, itu bagus Bagus banget Nah, itu bagus banget Karena ada tuguran Jadi itu salah satu pencegahan dari kemacetan ya guys Ada pos penertibannya Luar biasa banget Dan di sini sudah harami Jadi kalau kamu tanya keadaan terminal Sekarang terminal Pakupatan khususnya sudah sangat tertib Dan sudah sangat bagus lah menurut saya ya Karena semuanya sudah jalan Cuma protokol-protokol dilakukan dengan baik Jadi tidak ada matet lagi Tidak ada serobotan Tidak ada ngetem Tidak ada turun atau naikin penumpang Seasalnya sudah tidak ada lagi guys ya Bagus banget Tapi sekarang saya mau lihat aja dulu ke dalam sana Bagaimana suasana di sana Apakah tertib juga Dan banyakkah penumpang yang ada di sana guys Oke, kita ke sana dulu ya Nah guys, sekarang saya sudah ada di dalam Terminal Pakupatan Dan kita lihat di sini Yang sudah beroperasi salah satunya armada Ini sudah ada Kemudian ayo kita jalan lagi yuk Kita cari-cari bis Yang sudah ada di sekitar sini ya Nah itu ada lagi tuh Itu bus murni Ada ya bus murni ya Kemudian itu bis antar-antar kota Ini antar-antar kota terkawupatan Ini bis-bis kecil ya Seperti ke Panimbang Nah ini ke Panimbang, Sibalium, Sumur, Serang Ini pakai bis-bis ini guys Seperti bis-bis kecil Enggak, enggak, enggak Kemudian sinar sari Kemudian Nah kalau itu bis-bis kecil ya guys ya Sekarang kita mau lihat Jalur-jalur apa aja yang udah mulai Bukan sudah mulai ramu Loket-loket juga sudah pada buka guys Silahkan kalian kunjungi loket-loket aja Disini sudah tertera semua harganya Dan disini ada bis-bis antar kota Yang sudah siap Apa ya Mengangkut penumpang ya Disini Dan Kalau soal harga Kalian bisa langsung tanya aja Jalur-loket ya Saya tidak bisa nyebutin harganya sekarang Karena Bakalan itu berubah-berubah Sesuai dengan isinya Nah ini Pahala tentana sudah ada guys Kalian yang mau naik apa-apa Itu armada Sudah ada Tadi di depan juga ada Murni Yang warna Ini apa ini Jetwood Nah Sudah ada Jetwood Nah Dan disitu guys Itu dia ya Sudah beroperasi ya Dari jalur 5 Cirebon Cirebon Kuningan Sudah ada guys Kemudian Tol Tanjung Priuk Bekasi Pakai armada Sudah ada guys Kemudian disana Rambutan Pulau Gedung juga ada Kalideres juga ada Pandegelang Labuan juga ada guys Bandung juga sudah ada Ini bisnya ya Nah Semuanya disini Sudah kembali normal Kayak dulu guys ya Tapi ingat Yang ke Jakarta Kalian masih harus Disuruh Pakai SIKM Untuk sekarang ini ya guys ya Tapi kalau soal harga Kalian bisa tanya aja guys Disini sudah banyak Loket-loket yang tersedia ya Disini sudah banyak sekali Loket-loket yang ada Kalian bisa tanya saja langsung Yang pastinya Di Pakupatan Sekali lagi Saya kabarkan Aman Nyaman Dan tertib ya Malah lebih bagus Daripada yang dulu-dulu Menurut saya Karena tidak ada Kemacetan Tidak ada tarik-tarikan Dan Ya semuanya aman Gitu loh Kita Pengen milih bis Pun aman Mau milih mana Itu sudah Tertalah jalur-jalur Di sana ya Ya Yang pastinya Kalian sudah Jangan takut lagi Sama mudik Sudah tidak ada Lagi bahaya-bahaya Lagi guys ya Tapi kalian tetap harus Tahu informasi terkini ya Untuk itu Saya selalu intent Mengabarkan info-info Terkini Soal transportasi guys Untuk itu Kalian subscribe Sini YouTube saya ya Agar kalian mendapatkan Info-info terbaru Yang pastinya No hoax Dan no tipu-tipu guys Ayo guys Kita lihat Di daerah sini Lanjut aja Lanjut aja terus Kita lihat daerah sini Tuh Sudah banyak Di sini Kalian Jangan pernah takut lagi Di sini Karena sudah aman Kalian jalur manapun Sudah Ada semua Di sini guys Dan Kalau kalian lapar Atau kalian Di sini Di sini Makan-makan Di sini Semuanya Terseja Dan yang pasti Ya Ada mahal Di sini Jangan problem Kalian Tidak Apakah Oke Di sini Apa-apa Sudah pun Tersedia Buat Ini Ekonomi Ada Armadanya Ada Kemudian Kita lihat Di sini Kalau kita lihat Di sini Di sini Di sini Itu hanya Sekali Ini Cuman Sekarang Kita lihat Bersih 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 Tarik Tarikan Penumpang Bahkan Penumpang Penumpang Pun Tidak Ada Yang Disinilah Dulu Penumpang Juga Natal Disini Tapi Sekarang Penumpang Bersih Disini Guys Tapi Kita lihat Tadi Terima Selamat Terima Selamat Lalu Update Info Saya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Thank you Assalamualaikum Tidak